Pemirsa Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo rencananya akan membatasi izin pembangunan mal di Jakarta. Jumlah mal yang banyak dikhawatirkan akan membuat mal-mal itu bersaing secara tidak sehat, di mana bisa berimbas terhadap keberlangsungan ekonomi di dalam mal itu sendiri. Menurut Joko Widodo, mal di Jakarta saat ini sudah terlampau banyak. Setidaknya saat ini terdapat 170 mal di Jakarta. Jumlah itu belum termasuk sejumlah mal yang berada di kawasan satelit ibu kota, seperti Bogor, Depok, Tanggerang, dan Bekasi. Selain itu, Joko Widodo yakin dengan tidak terus bertambahnya jumlah mal yang ada, masyarakat akan mulai bergeser ke ruang-ruang publik lain. Ruang publik yang satelit sedang dibangun seperti Taman Waduk Pluit dan kawasan rekreasi Waduk Riario, diharapkan nantinya bisa menjadi destinasi hiburan murah meriah yang tidak melulu mengumbar sisi konsumtif warga ibu kota. Mal di Jakarta sudah terlalu banyak. Jangan sampai nanti saling malah, saling kanibal. Sudah kebanyakan. Saling membunuh. Nanti kan bukannya masyarakat Jakarta suka pergi ke mal, konsumtif, hedon. Ya karena adanya hanya mal. Kalau nanti ruang-ruang publik jadi, yang Waduk Pluit jadi sebagai ruang publik, sebagai ruang rekreasi masyarakat. Waduk Riario jadi sebagai ruang publik masyarakat, ruang rekreasi masyarakat, ruang budayanya masyarakat. Waduk Sunter yang nanti ada BMB-nya juga sama bisa untuk ruang publik saya kira akan bergeser.